Intro Halo sahabat ketulikpedia, waktunya kita travel rohani lagi nih Sudah lama banget kita gak travel rohani Kali ini kita akan mengeksplore Gua Maria Parugi Trinitas Cengkareng Gua Maria ini cukup luas Letaknya persis di sisi kanan dari arah pintu masuk gereja Parugi Trinitas Secara umum Gua Maria ini sangat menarik dan adem Banyak pepohonan, bunga-bunga yang mengelilingi Gua Maria menghadirkan suasana sujuk Selain suasananya yang adem dan tempatnya yang luas Ada sesuatu yang bikin Gua Maria ini berbeda dari yang lainnya Dan yang sesuatu itu adalah tulisan Inilah ibumu yang ada di sisi kanan Gua Maria Ini kalau dipahami dengan baik sungguh maknanya sangat dalam Pesan ini seolah ingin disampaikan kepada siapa saja yang berkunjung ke Gua Maria ini Bahwa tempat ini adalah tempatmu Kamu bisa berkunjung kapan saja Bercerita apa saja dan menangis dalam doa-doamu Karena disana ada ibu kita dengan cinta yang mahal luas Yang selalu ada untuk mendengarkan doa dan keluh kesah kita Bagi teman-teman yang kebetulan bekerja di dekat sini Bolehlah mampir ke sini Misal saat malam minggu menghabiskan barang satu atau dua jam dengan Bunda Maria Atau bisa juga setelah misak Kalau dari pengalaman saya Gua Maria ini terasa sepi dan tenang Saat sore hari sekitar jam 3 sampai jam setengah 5 sore Berdoa dengan ditemani view bunga-bunga Pepohonan yang hijau, rindang, dan semilir angin yang sepoi-sepoi Makin menambah suasana terasa sahju Apalagi saat malam hari Lebih sunyi dan keren Karena ada cahaya lampu-lampu malam Yang menambah keromantisan saat sedang bercurhat ria Dengan ibu kita, Bunda Maria Oh iya, sebagai informasi tambahan Gua Maria ini dikelola oleh imam-imam dari tarekat Umi Atau Oblat Maria Immaculata Nah, buat sahabat katolikpedia yang sudah pernah berkunjung ke sini Serio pengalaman kamu di kolom komentar ya Nah, next kita eksplor Gua Maria mana lagi ya Sampai jumpa